Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam berjumpa kembali. Pada hari ini kita belajar tentang materi bahasa Indonesia yang berkaitan dengan ide pokok yang terdapat dalam sebuah kalimat utama. Nah, ide pokok itu. Ide pokok merupakan suatu kalimat yang berisi ide atau gagasan yang menjadi inti atau menjadi pokok pembicaraan dari suatu paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, atau sering sebut dengan istilah gagasan pokok. Nah, dalam satu paragraf itu biasanya hanya terdapat satu ide pokok saja. Nah, bagaimana dengan kalimat utama? Kalimat utama itu menjadi kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini biasanya dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, berupa kalimat yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat topik. Nah, sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang memberikan penjelasan atau menjelaskan dari kalimat utama itu. Nah, apa fungsi ide pokok? Fungsi dari ide pokok adalah untuk mengetahui atau menentukan inti pembicaraan dari sebuah paragraf atau sebuah paragraf. Dengan mengetahui atau mengidentifikasi ide pokok, maka kita bisa mengetahui atau dapat mengetahui apa ide utama atau inti pembicaraan dari paragraf tersebut. Nah, ciri-ciri dari ide pokok, yang pertama itu memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang yang berupa penjelasan. Kedua, kalimat pendukung itu bisa saja berupa penjelasan atau alasan, alasan yang menguatkan. Yang ketiga, bahwa ide pokok itu merupakan inti atau pokok pembicaraan dari suatu paragraf. Nah, itu adalah cara menentukan ide pokok. Pertama, ada langkahnya ya. Jadi yang pertama adalah membaca seluruh paragraf itu dengan sama atau dengan seliti. Yang kedua, mati atau amati kalimat dari pertama hingga akhir. Yang ketiga, bacalah kalimat tersebut dari kalimat demi kalimat untuk menemukan ide pokok paragraf tersebut. Nah, dalam satu paragraf itu iti pokok biasanya tidak terdapat di awal atau di akhir paragraf. Kemudian yang keempat, itu tandai iti pokok di aparat tersebut. Nah, dengan menandai iti pokok tersebut, maka kita bisa menentukan info penting dalam sebuah paragraf. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjut, silakan sambil membaca dan memahami dari buku teks atau buku Bupena di halaman 17. Silakan baca. Dan terima kasih. Salam sehat.